Intro Komisi 10 DPR RI memiliki lingkup tugas di bidang pendidikan, olahraga, serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kunjungan kerja ini untuk menyerap aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan atau stakeholders di bidang olahraga terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Keolahraga Nasional atau SKN guna merevisi Undang-Undang SKN yang berlaku saat ini. Tim kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI yang didampingi Pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Bogor yang diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta dihadiri pengurus KONI Kabupaten Bogor dan perwakilan atlet daerah. Dalam pemaparannya, Kepala Dispora Kabupaten Bogor Bambang Setiawan menyampaikan, meski terbatas, Pemkap Bogor tetap mengalokasikan anggaran untuk bidang olahraga dalam APBD, diantaranya untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas olahraga, serta pembinaan atlet daerah. Tetapi dengan keterbatasan APBD, Alhamdulillah ini bisa kami lakukan, dan juga kami mengharapkan masa depan yang lebih baik untuk insya-insya olahraga dan atlet-atlet kita bisa berjaya di kaitan sendiri. Menanggapi potensi olahraga yang dimiliki Kabupaten Bogor, anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin mengapresiasi banyaknya fasilitas olahraga di Kabupaten Bogor yang memadai untuk dipakai berlatih. Kabupaten Bogor dinilai layak menjadi salah satu lokasi pemusatan mempersiapkan atlet-atlet tim nasional. Johar juga mengapresiasi Pemkap Bogor yang memberikan perhatian khusus pada sektor olahraga dengan mengalokasikan anggaran perawatan fasilitas-fasilitas olahraga maupun membentuk komite olahraga di tiap kecamatan untuk pengembangan minat dan bakat olahraga di masyarakat. Untuk arena bela diri, bulu tangkis, tenis, dan juga sepak bola, dan punya lapangan golok sampai 12 ini luar biasa ke Kabupaten ya. Dan perhatian Bupatinya juga luar biasa menganggarkan semua biaya perawatan. Nah, oleh karena itu saya berharap Bogor ini hendaknya menjadi salah satu pusat persiapan atlet tim nasional oleh semua cabang olahraga. Jadi cabang olahraga apapun, jika ada fasilitas di Bogor ini, manfaatkanlah. Johar Arifin juga mendorong kerjasama dan koordinasi Kemenpora dengan Kemenparekraf untuk menggelar dan mempromosikan potensi sport turism di Kabupaten Bogor. Mulailah go internasional. Fasilitas yang luar biasa ini hendaknya juga bisa dijual untuk keperluan olahraga asing seperti paket-paket golok, paket-paket olahraga lainnya, paket tenis, paket basket, dan sebagainya. Banyak bisa kita jual. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koryati mendorong pemerintah pusat mengembangkan potensi wisata olahraga atau sport turism di Kabupaten Bogor karena banyak fasilitas olahraga yang layak dipromosikan. Selain fasilitas para layak yang pernah digunakan untuk kejuaraan dunia, Kabupaten Bogor juga memiliki fasilitas olahraga lain seperti golf yang bisa dijadikan kegiatan sport turism. Tidak jauh dari ibu kota, sehingga dari jarak aksesibilitas sudah terakomodirkan. Yang kedua, kultur dan secara lapangan sudah pada siap. Hanya tentu adanya perlunya fokus, kemudian perlunya dukungan dari pusat. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Himatul Aliah menilai sport turism sedang mengalami perkembangan sehingga sudah selayaknya Indonesia ikut mengembangkan sport turism untuk kemajuan pariwisata dan olahraga nasional. Kalau misalnya sport turism, atletnya juga tidak berkualitas, juga tidak bisa menghasilkan sesuatu. Hanya jadi tuan rumah saja kan percuma ya, tidak ada kebanggaan lagi. Jadi harus ada disatukan dengan kualitas dari... Jadi memang yang perlu ditingkatkan kualitas kitanya dulu, atletnya, lalu fasilitasnya. Himatul Aliah juga meminta pemerintah pusat memperhatikan daerah-daerah yang memiliki potensial di bidang olahraga, seperti Kabupaten Bogor. Pemkap Bogor juga diminta lebih meningkatkan lagi kegiatan olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi di kalangan masyarakat. Hal ini perlu kita dorong terus sehingga daerah-daerah lain pun akan terdorong untuk melakukan hal yang sama sehingga menumbuhkan bibit-bibit baru yang berpotensi. Dengan fasilitas olahraga yang luar biasa seperti ini, tentunya juga pemerintah harus terus juga memperhatikan hal-hal seperti ini. Jadi tidak hanya di satu tempat saja, jadi bisa digilir lah gitu. Menanggapi aspirasi para atlet daerah di Kabupaten Bogor terkait kesejahteraan, Himatul Aliah mengaku masih minimnya anggaran untuk sektor olahraga terus menjadi perhatian, baik untuk pembinaan atlet dan bibit-bibit muda maupun memasyarakatkan olahraga di kalangan masyarakat umum. Dana di bidang olahraga ini cukup minim ya, sehingga kita terus mendorong kepada pemerintah agar ditingkatkan kembali anggaran-anggarannya terutama yang di bidang olahragaan. Dan untuk di daerah Kabupaten Bogor sendiri juga kita tadi mendorong supaya ditingkatkan terus karena investasi kesehatan itu sangat mahal. Sehingga olahraga selain olahraga yang berprestasi juga ada olahraga yang untuk masyarakat, ada olahraga rekreasi dan sebagainya, sehingga hal-hal ini perlu didorong terus di dalam undang-undang nanti. Demikianlah laporan singkat kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Bogor untuk menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan sektor olahraga yang menjadi masukan dalam pembahasan RUU Sistem Keolahraga Nasional atau SKN. Komisi 10 DPR RI berupaya pembahasan RUU SKN berjalan lancar dan diselesaikan secepatnya, di mana Komisi 10 DPR RI menargetkan bisa disahkan di tahun 2021, mengingat RUU SKN ini menyangkut masa depan olahraga nasional yang lebih baik. Duki Tampu Bolon, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!